Halo semuanya, welcome back to my channel hari ini aku mau share ke kalian semua aplikasi apa saja sih yang wajib dan harus kalian punya sebagai youtuber pemula namun sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapet notifikasi video terbaru dari aku dan jika kalian suka dengan video ini silahkan di like dan di share ke teman-teman kalian oke langsung saja di hari yang cerah ini aku mau kasih tau ke kalian aplikasi apa saja sih yang biasa digunain oleh youtuber pemula aku juga pakai ini aplikasi ini tuh aplikasi umum yang gampang banget dipakai atau digunain apa saja aplikasi itu oke langsung saja yang pertama adalah aplikasi youtube kalian harus punya aplikasi ini dan pastinya kalian punya lah ya di aplikasi ini nantinya kalian bakalan upload video selanjutnya youtube creator studio di aplikasi ini kalian bakalan bisa memantau video-video kalian kenaikan video kalian waktu tonton video kalian penayangan jumlah subscriber perubahan subscriber durasi tonton rata-rata kemudian komentar jadi disini lengkap banget kalian juga bisa lihat komentar-komentar dari viewer kalian tentang video kalian responnya gimana kalian bisa baca di kolom komentar selanjutnya selanjutnya video yang ketiga yaitu video edit aplikasi edit video disini aku pakai kain master ini bentuknya nah ini bentuknya jadi kalau kalian mau edit video kalian tinggal klik tanda gambar plus di tengah ini kemudian kalian pilih aspek rasio 1 banding 1 selanjutnya kalian pilih video mana atau gambar mana yang akan yang mau yang mau di edit aku misalin video masak ini kita checklist kemudian kita putar angka di atas ini ini adalah indikator waktu kemudian garis ini ini adalah penanda untuk kalian memudahkan kalian untuk memotong gambar atau video jadi contohnya seperti ini misalkan kita mau potong bagian depan jadi tinggal kita klik videonya kemudian kita pilih aplikasi card selanjutnya itu ada pangkas ke kiri ke kanan terus dibagi di flyhead kemudian sisipkan itu terserah kalian mau pilih yang mana disini aku contohin untuk pangkas ke kiri kayak gini ya kemudian oke dan untuk menaruh lapisan jadi kita bisa contohin misalnya seperti ini kemudian kita pilih media untuk mengisikan gambar misalnya misalnya nunggu ini kemudian kita atur ukurannya misalkan kita tarik disini kemudian kita oke kemudian kita putar bentuk kita akan seperti ini seperti itu kalau kalian mau kasih animasi juga boleh jadi tinggal klik gambar sisitan tadi kemudian kita kasih animasi udah kemudar pop disini banyak animasinya mau yang mana juga terserah aku coba yang pop kita coba jadi nanti tampilannya seperti ini tuh seperti itu kemudian kalau kita mau kasih nama juga jadi kita tinggal taruh mau ditaruh dimana tulisannya misalkan disini tinggal kita ketik otor ayam misalkan seperti itu misalkan taruh disini kemudian kalau mau kasih animasi lagi boleh aku coba yang slide down oke contohnya seperti itu dan jika kalian mau kasih musik misalkan tinggal kalian arahin mau ditaruh dimana disini di depan kita contohin di depan kemudian klik audio kita pilih musiknya apa coba coba yang ini background musik ini oke kemudian kita coba tayangin jadi seperti itu jadi kurang lebih jadi kurang lebihnya seperti ini next ke aplikasi selanjutnya oh ya ini tadi kalau udah semua itu tinggal di export nanti dia bakal nyimpen di memori kalian itu ya udah udah simpen udah tonton aja contohnya seperti itu selanjutnya ke aplikasi thumbnail selanjutnya kita ke pixel lab aplikasi edit video atau foto disini aplikasi ini aku gunain buat edit foto edit thumbnail langsung kita praktekin aja caranya adalah klik tanda plus di atas pilih from gallery ini sebagai contoh aja kemudian kita pilih misalnya gambar ini gambar ini kemudian kita centang kita atur seperti ini kemudian kalau mau menambahkan tat semua ditambahkan otor ayam misalnya oke kemudian menambahkan di sini aku mau nambahin sticker juga boleh ini misalnya kami di sini ya pokoknya seperti itu contohnya lalu kita atur size-nya dan untuk channel youtube itu ukurannya 1280 dikali 720 kemudian oke lalu kita simpan satu gallery oke sudah jika sudah bisa kita lihat di gallery foto kira-kira kasih enggak udah disintai ya iya dan aplikasi selanjutnya yang biasa aku pakai untuk tamal itu biasanya aku pakai imof bg ini adalah aplikasi untuk menghilangkan latar belakang di foto contohnya seperti ini kita contohin ya selamat udah kemudian kita download kita lihat di galeri sudah sudah dipotong jadi kita balik lagi ke channel adik-adik tadi dipakai pixelab kita pakai foto yang tadi kita edit kita kita edit di timok seperti ini disini tinggal kalian tambah-tambah yang apa tulisan apa biar bagus kemudian atur saks kemudian export image jadi deh simbol bukan Oke itu dia aplikasi yang lanjut kalian punya sebagai youtuber pemula Terima kasih sudah nonton sampai bertemu di video selanjutnya